Poto guys, gitu kan segini? Ujung Kulon, siapa sih yang kata Ujung Kulon? Yap, bener banget. Ujung Kulon terkenal sebagai habitat badak berjualah satu. Ujung Kulon merupakan taman nasional tertua di Indonesia loh. Yang sudah diresmikan sebagai salah satu warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO pada tahun 1991. Karena wilayahnya itu mencakup hutan lindung yang sangat luas. Taman nasional Ujung Kulon itu sendiri terletak di bagian paling ujung atau paling barat Pulau Jawa. Ya iya dong, namanya juga Ujung dan Kulon. Dan Kulon, kalau dalam bahasa Jawa itu artinya barat. Skip ya. Kawasan taman nasional ini pada mulanya meliputi wilayah Krakatau dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Seperti Pulau Andalam, Pulau Pecang, dan Pulau Panah Itan. Dan perjalanan bandis kali ini adalah menuju Pulau Pecang. Untuk menuju Pulau Pecang ini sendiri, kalian bisa nyeberang melalui dermaga sumur yang ada di Pandeglang, Banten. Dengan menempuh jarak waktu kurang lebih 2,5 sampai 3 jam, kalian akan tiba di Pulau Pecang ini. Silahkan makan. Nah, kita udah sampai di Pulau Pecang nih. Jadi, di Pulau Pecang ini terdapat beberapa resort loh, yang seperti barat gitu. Terus, setiap satu resortnya ada beberapa kamar. Dan sekarang, kita mau masuk ke dalam hutan yang ada di Pulau Pecang ini. Kita mau lihat pohon kiara. Hai, mana tuh teman-temanku? Kita mau ke... Mau ke mana sih? Gua juga lupa. Foto, guys. Foto, guys. Pohon kiara atau fokus benjamina tersebar di kawasan Taman Nasional Ujung Gulon. Dan salah satunya yang ada di Pulau Pecang ini. Pohon yang ada di Pulau Pecang ini katanya umurnya lebih dari seabad loh. Makanya gak heran kalau pohonnya gede banget. Tuh, gede. Hai. Hai. Kali-kali-kali, kaki-kali. Katanya gak bangku. Video oke, siara. Gede. 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 Guys, kita dari foto-foto di Matai, Pulau Pecang. Pulau Pecang. Sekilas mirip... Pahawang. Pahawang. Sombong. Pahawang yang udah kepahawang Sobohong. Pahawang. Radasi warnanya, pahlawang banget. Top. Next, kita mau snorkeling Nah, ini spot snorkeling yang pertama kita Lucu ya Nemo-nya Cuma ada dua sih, tapi gak apa-apa Dan ini spot snorkeling yang kedua Ikannya lucu-lucu Gede-gede juga Ini namanya Jadi, kita udah ada di Samana Cidaon nih guys Kalau kalian lagi beruntung, kalian bisa lihat badak bercula satu yang sedang main disini Tapi, waktu banis kesini, banis cuma bisa lihat kawanan banteng dan beberapa burung merak Oh iya, kalau disini kita gak boleh deket-deket sama hewannya ya Karena ditakutkan hewannya akan terganggu oleh kehadiran kita Jadi, cukup lihat dari jauh aja Kita sekarang udah balik lagi nih di Pulau Pecang Terus, pas kita nyampe, banyak banget rusak dong Ayo kita deketin coba Ya, dia kabur guys Yaudah, kita mau ganti baju dulu Lanjut besok Hari kedua di Ujung Kulon Kita akan menyusuri sungai Cikenter Menggunakan pano atau jukung Nah, untuk menyusuri sungai Cikenter ini Kita dikenakan tarif Rp50.000 per orang Sungai Cikenter masuk di wilayah Pulau Handelung Sungai ini memiliki arus yang tenang Dengan airnya yang berwarna kehijauan Serta kedalaman air mencapai 6 meter Sajian tumbuhan bakau yang merampat di bagian tepi sungai Menjadi teman setia sepanjang perjalanan di sungai ini Buaya dan ular piton sebagai penghuni ketat di sungai ini Makanya, sungai Cikenter ini disebut juga sebagai Amazonia Indonesia Jika beruntung, sesekali dari balik pohon Sekelompok kera mengintip kegiatan di sekitar sungai Ini yang topeng monyet itu ya? Ujung kulon Nah, yang ada di sana itu namanya Pulau Badul Kita mau shopping di sekitar pulau sini guys Pulau Badul merupakan salah satu pulau terkecil yang ada di Taman Nasional Ujung Bulan Terumbu karang disini sangat terjaga dengan sangat baik Yang uniknya lagi, terdapat patung badak berjula satu di dasar lautnya loh Dan sekarang, Banis mau nyoba foto dengan patung badak tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!